Jika Anda merekam menggunakan microphone berkualitas rendah, atau mungkin menggunakan mic internal, Anda mungkin akan banyak mendengar static noise. Pada video ini kita akan belajar membuang noise atau kebisingan menggunakan sebuah tool di Audacity bernama Noise Reduction Tool. Pertanyaan buat kamu, selama ini video-video yang kamu upload ke YouTube, di-edit audionya atau tidak? Tulis di kolom komentar. Langsung saja kita mulai dengan mengklik ikon Audacity. Kemudian kita ke berkas atau file, Import Audio. Di sini sudah saya siapkan rekaman HP dengan microphone bawaan. Dan jika kita lihat di bagian depan ini ada sedikit bintik-bintik, itulah noise yang akan kita hapus. Saya akan coba play. Nah, seperti ini noise-nya. Sebelum kita edit, saya akan menduplikat track ini agar teman-teman bisa melihat bedanya secara visual. File yang bawah ini akan saya ganti namanya menjadi edit. Oke. Dan file inilah yang akan kita buang noise-nya. Pertama, kita harus memilih bagian dari audio yang hanya berisi noise saja. Kita ke Effect, Noise Reduction, Get Noise Profile. Setelah itu kita seleksi semuanya dengan mengklik bagian sini atau Ctrl A juga boleh. Kita kembali ke Effect, Noise Reduction, Dan pengaturan tidak akan saya ubah, saya biarkan default. Langsung klik OK. Dan teman-teman sudah bisa melihat hasilnya, noise tadi hilang, sementara yang di atas masih. Saya coba play ya, agar teman-teman bisa mendengarkan bedanya. Halo, selamat datang kembali di channel Dana Putra Yuda. Dan ini adalah file yang belum di edit. Halo, selamat datang kembali di channel Dana Putra Yuda. Yang masih mentah akan saya tutup saja. Kemudian file ini bisa langsung kita export dengan berbagai format pilihan. tapi kali ini saya akan pakai MP3 saja. Dan akan saya ubah namanya menjadi sudah bagus. Dan di bagian kualitas teman-teman juga bisa punya 4 pilihan kualitas yang berbeda. Tapi kali ini saya akan pakai yang standar saja. Nah, kita juga bisa menambahkan metadata di sini. Artis misalnya akan saya isi nama saya sendiri. Semoga suatu saat menjadi artis, amin. Dan untuk tahun akan saya isi 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Cek juga video-video saya lainnya di sebelah sini. Subscribe jika belum. Tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau saran untuk konten berikutnya. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya.